Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Anak-anak malam semua Malam harap Kalian baik-baik aja ya di rumah Tetap jaga selalu kesehatan kalian di rumah Lalu keluar rumah Jangan lupa pakai masker Dan selalu cuci tangan Agar tangan kita bersih dan bersih dan sehat Sebelum kita belajar Kita merojah dahulu ya Yuk bersama-sama kita merojahnya Bismillahirrahmanirrahim Sabihismarabbikal a'la Al-lazih hulaka fasawwa Wal-lazih kuddara fahada Wal-lazih akhrojal mar'ah Faj'alahu husa'an akhwa Sanu ku'ri'uka falatansha Illa ma'asha'allah Inna hu ya'lamu'l jahra wa ma'ya'khfah Wa nu yashiruka lil yusra Fazakir inna fa'atiz zikra Saya zikra'u mayyakshah Sahnaqallahul azim Nah nanti diulang-ulang terus ya Merojahnya di rumah Sebelum memulai belajar Rapi'in dulu ya Buku-buku yang di atas mejanya Kemudian Bersihkan dekat sekitar mejanya Sudah Yuk bersama-sama Kita membaca doa dulu sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Waja'alni min ibadika solihin Yang artinya Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahaman Serta jadikanlah aku termasuk Hamba-hambamu yang soleh Jadi Tadi Mualim Di awal Pembaca Basmala Kemudian Membersihkan Dekat sekitaran meja Yang ada sampah-sampahnya Kemudian Rapi'in bukunya Baru memulai belajar Dan yang terakhir tadi Membaca Doa sebelum belajar Simak selanjutnya ya Kita masuk tentang Tema 1 Mahluk hidup Ada yang tahu Ada yang tahu Anak-anak malim Apa saja Malu hidup Disini Malim jelaskan Yang pertama Ada Tumbuhan Bahasa inggrisnya Tumbuhan apa? Plain Kemudian Ada Hewan Bahasa inggris Jadi Minuman Yang keempat Tumbuh Dan yang kelima Berkembang Bia Jadi Kalau Malim Kaitkan Ini dalam olahraga Kita semuanya Memutuhkan Ketika olahraga Yang pertama Tadi memang Harus Bernafas Kemudian Kita bergerak Ketika berolahraga Kemudian Kita makan Dan minuman Sebelum olahraga Dan sesudah Kemudian Tumbuh Tumbuhnya Kita Ada perubahan Dari postur tubuh Dari Yang kecil Menjadi besar Kemudian Dari yang pendek Menjadi tinggi Kemudian Kita berkembang Bia Berkembang Bia Kalau dalam olahraga Kita bisa berbaur Sama teman-teman Yang lain Kemudian Menjalin Silaturahmi Yang baik Kita simak Selanjutnya Selanjutnya Malim akan jelaskan Tentang Gerak Jadi Malim ambil contoh Manusia Manusia Adalah Makhluk hidup Yang paling Sempurna Bisa melakukan Gerak Dengan bermacam-macam Cara Jadi Di sini Ada contoh Gambar Bisa kita Bergerak Kesamping kiri Kemudian Kesamping kanan Berjalan Ke depan Berjalan Ke belakang Berlari Ke depan Berlari Ke belakang Berlari Kesamping kanan Berlari Samping kiri Kemudian Kita berlari Berbelok-belok Dan membentuk lingkarat Jadi Di sini Semuanya Melakukan gerakan Jadi Dengan bermacam-macam Macam cara Kemudian Melangkahkan kaki Ke masjid Dan Solat Berjamaah Di sini Mualim Mengasih contoh Ini termasuk Bergerak Jadi Kalau di sini Anda Nanti Mualim Kasihkan gambar Ini dia Melangkah Ke Masjid Jadi dia Masuk Bergeraknya Ke depan Jadi untuk Anak-anak Mualim Barang siapa Yang rumahnya Dekat Lakukanlah Solat Berjamaah Di Masjid Karena Di sini Ada Hadisnya Barang siapa Yang bersuci Di rumah Allah Lalu Berjalan Menuju Jalan satu Rumah Allah Yaitu Masjid Untuk Menunaikan Kewajiban Yang telah Allah Wajibkan Maka Satu langkah Kaki kita Bisa Menghapus Dosa Dan Mengangkat Atau Meninggikan Derajat Kita Jadi Anak-anak Mualim Mualim Harap Yang rumahnya Dekat Kalau Pergi Masjid Jangan Menggunakan Honda Pergi Pakai Jalan Kaki Sama Orang Tuanya Jadi Bawa Orang Tua Kalau Tidak Pergi Sendiri Tidak Apa Apa Jadi Kita Bisa Sekadar Lohraga Kemudian Mendapat Pahala Jadi Gambar Yang kedua Di sini Menjelaskan Nama Tentang Solat Solat Berjamaah Dia Bergerak Tetapi Dia Tidak Berpindah Tempat Namanya Gerak Statis Dia Jadi Geraknya Dia Melakukan Rukuk Sujud Angkat Takbir Begitulah Dia Geraknya Tapi Dia Tidak Berpindah Tempat Kalau Dia Berpindah Tempat Nanti Bisa Membatalkan Solat Jadi Dua Gambar Contoh Ini Bisa Kalian Lakukan Di rumah Di masjid Pokoknya Kita Bergerak Apalagi Di Masa Pandemi Seperti Ini Anak Malim Malim Harap Kalian Bisa Menunaikan Solat Lima Waktunya Di masjid Nanti Simak Selanjutnya Ayo Mari Sama Kita Lihat Di Sini Ada Gerakan Tahap Berjalan Jadi Mereka Melakukan Tahap Berjalan Kekiri Dan Kanan Dengan Pengaturan Pernapasan Selanjutnya Di Sini Ada Kombinasi Gerak Berjalan Berjalan Kedepan Berjalan Ke Belakang Jadi Anak Malim Bisa Melakukan Seperti Berjalan Kedepan Berjalan Ke Belakang Kemudian Disini Ada Tentang Kombinasi Gerak Berlari Mereka Dikombinasikan Semuanya Berjalan Berjalan Kedepan Berjalan Ke Belakang Dan Berjalan Kesamping Kiri Dan Kiri Dan Kanan Kemudian Disini Mereka Gerakan Berjalan Berlari 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 Pendek Berlari Pendek Kemudian Diulangi Lagi Terus Kemudian Tahap Lari Lari Cepat Dengan Menggunakan Lari Yang Lari Yang Pendek Nah Ini Kita Lihat Mereka Sedang Berlari Lari Pendek Kemudian Langsung Lari Lari Sprint Ini Kombinasinya Berlari Mereka Berlari 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 Cepat Berlari Zik Zag Kemudian Berlari Berlari Pendek Nanti Kita Lakukan Di rumah Kemudian Ada Lagi Tentang Kombinasi Melompat Nih Gerakan Melompat Melompat Bersama Sama Kemudian Melompat Zik Zag Nih Melompat Ke kiri Dan ke K Kanan Nah Ini Dia Kombinasi Gerakan Melompat Berserta Berserta Put up Dan Kombinasi Melompat Kiri Dan Kanan Espa Kis Kis ami Tel Tape Tuk Mist Tuk Bers Ça Sebelum kita mengakhiri pelajaran Kita membaca doa kepada majlisnya ya Yuk bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Malam akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh